Halo, jumpa lagi Sobat Unikitchen semuanya, salam sehat dan sejahtera. Siapa sih yang gak tau, yang satu ini adalah cembilan kesukaan semua orang, yaitu bala-bala. Apalagi dengan sambal, kacang yang benar-benar nikmat. Nah, hari ini saya akan memberikan tip bagaimana cara membuat bala-bala yang anti-degal, sehingga garing dan kriuk sepanjang hari. Seperti ini. Oke, yuk, sekarang kita mulai memasak. Bahan-bahan yang akan digunakan adalah, disini saya menggunakan tiga jenis sayuran, yaitu kol, daun bawang, dan juga wortel. Tapi juga ada yang mencampur dengan toge ataupun dengan bujis, itu selera ya, bisa digunakan juga. Dan tentunya tepung terigu. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan nanti, untuk dicampurkan, ada satu siung bawang putih, dua siung bawang merah, sedikit kencur. Dan disini uniknya, saya coba menggunakan ikan pindang yang ada sisa di kulkas saya. Mungkin rasanya akan lebih gurih, nanti kita coba. Oke, untuk bumbu selanjutnya adalah, ada gula, satu setengah sendok teh, setengah sendok teh garam, dan juga kaldu bubuk, satu setengah sendok teh. Untuk sambalnya, saya menggunakan kacang tanah, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan juga jeruk. Ini pun selera, bisa digunakan atau tidak, ataupun cabai rawit saja, tidak masalah. Tentunya ada air untuk mengadonnya, dan juga minyak. Satu hal yang perlu diingat, ini hanya masukkan saja, jangan memasukkan telur, ataupun tepung kanji, atau tepung beras ke dalam adonan. Ini hanya saran ya, karena apa, berdasarkan pengalaman, dia akan merasakan keriuknya hanya ketika panas, baru matang. Tapi setelah itu, dia akan mengeras, dan tidak begitu enak ya rasanya. Oke, ingat, dua bahan ini, kalau bisa, jangan dicampurkan ke dalam adonan. Oke, kalau gitu, kita akan siap memasak. Inilah bahan-bahan yang sudah dihaluskan, ini sayurnya, dan juga bumbunya. Sekarang kita masukkan satu persatu, yaitu terigunya. Ini saya menggunakan terigu 250 gram. Ini adalah bumbunya, dan juga bumbu yang dihaluskan. Inilah hasil yang sudah tercampur rata. Jadi, kata-kata lana seperti ini ya. Dan ingat, ini tidak menggunakan bahan apapun lagi, kecuali tepung terigu saja. Untuk menghasilkan bala-bala yang sangat kering sepanjang hari. Oke, sekarang kita siap menggoreng. Oke, sekarang kita siap menggoreng. Api yang digunakan cenderung besar, karena apa, agar hasilnya nanti tidak menyerap minyak. Sampai, kita tunggu sampai dia kering. Lalu bisa dibalik. Inilah hasilnya bala-bala kriuk sepanjang hari. Pastinya rasanya lebih gurih ya. Karena apa, saya campurkan sedikit ikan pindang. Dan juga cocolannya, tidak kalah seru adalah sambal kacang. Ini sambalnya saya goreng lagi, karena apa, kalau tidak habis, bisa disimpan dan bisa tahan lama. Oke, kita dengarkan ya bunyi kriuknya. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selanjutnya.